Di batang itu harus, yang harus ditangani adalah ruang-ruang meskipun di segala ruang atau di semua ruang, tapi ada ruang-ruang khusus saat ini harus menambah atau memberikan infrastruktur-infrastruktur baik untuk akses wisata atau akses ekonomi lainnya yang menuju di kawasan-kawasan industri. Karena itu bagian terpenting menurut saya dengan industri dan pariwisata itu adalah pasangan yang tidak bisa dibisahkan. Orang pernah bekerja akan pergi ke industri pariwisata setelah satu minggu bekerja atau satu bulan bekerja. Setidak-tidaknya orang bekerja itu tiga bulan sekali harus ada refresh untuk pergi ke wisata. Dan infrastruktur lainnya yaitu pertanian, karena di batang itu kan kurang lebih 60 persen pertanian. Dan alhamdulillah sekarang sudah masuk daerah yang dipandang strategis untuk industrialisasi kawasan. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bapak Bangsa Tono di kanal Inspirasi Untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memiliki inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantul dinamika Kabupaten Kota dalam Pilkada Selengkak termasuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Birobel 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kabupaten Batang yaitu Bapak Suyono SIP MSC. Beliau adalah Sekretaris DPW PPP Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah. Apa kabar Pak Suyono? Baik, Alhamdulillah Mas. Semoga Mas Bambang selalu sehat, tetap berkarya, menjadi inspirasi dalam pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh membangun negara. Baik, terima kasih. Pak Suyono layar di Batang 27 April 1966, menelisikan S1 di Bukita Srija Mataram di Jakarta dan S2 di UDIB, berkarya dan bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan, pernah menjadi Wakil Bupati Batang 2017-2022, dan pernah menjadi anggota DPRD Batang 2 periode. Dan saat ini menjadi Sekretaris DPW PPP Jawa Tengah. Nah, Pak Suyono, kalau mungkin ada hal-hal yang menarik lain selama perjalanan karir, mungkin bisa ditambahkan. Silahkan, Pak. Ya, terima kasih atas undangan dari Mas Bambang Sadono yang selalu on air, bermanfaat. Tentu kita sebagai orang politik selalu berpikir ke depan, langkah-langkah ke depan yang tentu bisa memberikan manfaat di segala ruang untuk kemasalahan masyarakat, khususnya bidang-bidang pembangunan yang bisa memberikan kesehateraan secara umum di tengah-tengah masyarakat. Kami mencintai politik, tentu dalam rangka ingin hadir secara langsung dalam rangka membangun negara, berkontribusi, dan selalu berkomunikasi dengan berbagai pihak, baik tokoh masyarakat, baik tokoh politik, ataupun masyarakat-masyarakat yang ada baik di jalanan, anak-anak muda atau orang-orang tua atau kaum petani yang harus kita dengar aspirasi-aspirasanya untuk melengkapi, menyempurnakan tindakan apa yang harus kita lakukan untuk bisa mereka semua bisa sehatera dari kita mengambil kebijakan. Tentu kita orang politik, boleh salah tapi tidak boleh lengah dalam rangka mensukseskan pembangunan masing-masing daerahnya. Itu mas tambahan sedikit. Ya, baik. Pak Suyono pernah menjadi wakil Bupati Batang. Apa yang sudah pernah dilakukan? Apa yang sudah menjadi capean atau keberhasilan selama menjadi wakil Bupati? Saya bersama Pak W. Haji mulai 2017 sampai 2022 Mei. Ini luar biasa. Luar biasa kebersamaan kami tanpa ada konflik. Sehingga dalam rangka membangun Kabupaten Batang tidak ada sedikitpun hambatan. Masyarakatnya di ajak berbicara mudah. Dan saya dalam rangka mengatasi hal-hal yang sifatnya penenangan masyarakat itu saya selalu turun di tengah-tengah masyarakat. Misalkan setiap Jumat saya ganti desa, ganti masjid, ganti anak yatim. Di situ bisa menjelaskan apa yang saya lakukan, apa yang saya harus lakukan, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan bisa memberikan informasi-informasi tentang apa yang kita bangun dan sedang-sedang dibangun oleh kami berdua. Dan masyarakat menyadari betul manfaat daripada turun ke lapangan. Lebih dekat, lebih hangat, dan menjadi harapan kembali masyarakat agar kami bisa hadir kembali untuk bisa membangun Kabupaten Batang yang kedua. Sayangnya Pak W. Haji tidak maju lagi. Nah, nanti kita berpasangan dengan siapa belum jelas. Tapi sudah ada komunikasi politik. Nah, bagaimana hasil Pilek 2024 untuk kursi Partai Persatuan Pembangunan di DPRD Batang yang kemudian bisa dipakai untuk pertimbangan ketika mencalonkan di dalam Wilkada? Hasil Pilek kemarin, Kabupaten Batang, P3 masih utuh, 5 kursi. Bersama Gerindra juga 5 kursi. Ada Golkar 6 kursi. PKB 11 kursi. PDI 7 kursi. Gerindra, eh, Hanura 2 kursi. Nasdem 1 kursi. Gelora 1 kursi. PAN 1 kursi. Demokrat 2 kursi. Perlu saya tambahkan, Mas, dengan Pak W. Haji, keberhasilan yang nyata itu pembangunan baik jalan dan irigasi itu terurus. Kawasan industri itu luar biasa. Yang sekarang, yang dulu saya dan Pak W. Haji itu mentargetkan 10 ribu tenaga kerja ternyata jauh melampaui. Dan sekarang kawasan industri yang ada di Batang ada dua, yaitu BIP, Batang Industrial Park, dan yang satu adalah Grand Batang City. Yang sekarang, investor-investor dari, baik dari Tiongkok, Korea, itu berdatangan. Berdatangan dan membawa tenaga kerja yang jauh di dalam pemikiran kami. Yang kurang lebih akan membutuhkan 300 ribu tenaga kerja. Sekarang Pak Berspatu sudah mulai merekut tenaga kerja. Itu tambahan, sedikit tingkat keberhasilan yang kami lakukan bersama Pak W. Haji. Baik. Lalu dengan komposisi partai-partai yang seperti dikemulakan Pak Suyono tadi, kira-kira gambarannya seperti apa, Pak? Akan terjadi berapa pasang calon yang akan masuk di BIP, ada Batang? Estimasi itu tiga calon, Mas. Kalau melihat komposisi, bisa empat calon, tapi kayaknya sulit. Sulit. Paling maksimal menurut saya tiga calon. Nanti yang berkompetisi, memperbutkan kepemimpinan Kabupaten Batang lima tahun ke depan. Dan sampai saat ini masih sangat kondusif dan belum seperti daerah lain yang sudah wiruk-pikuk. Batang masih tenang, tapi tetap komunikasi politik berjalan. Ya mungkin, jenisnya sudah tahu lah saat ini masyarakatnya seperti apa, sehingga kita tidak berburu-buru. Yang penting hadir. Apakah tiga pasang itu kira-kira porosnya PKB, kemudian porosnya PDIP, dan porosnya Gulkarn? Insya Allah nanti tiga pasang, Mas. Meskipun itu bisa empat pasang. Ada poros PKB yang bisa mencalonkan diri, ada poros Gulkarn nanti berkoalisi, ada poros PDI yang nanti bisa berkoalisi. Ada Gerindra, misalkan dengan P3, cukup. Misalkan Gerindra dengan Gulkarn juga cukup. PDI kurang dua kursi, bisa. Nanti tinggal putak-atik gaduk lah di dalam politik, biasanya lebih paham. Nah, kemudian untuk Pak Suyono sendiri, apakah mau mencalonkan sebagai bupati atau tetap kembali sebagai wakil bupati? Saya mawas diri, Mas. Saya menjadi orang politik yang lebih ke arah sosial. Jadi yang penting saya bisa memberikan manfaat. Nanti ketemunya bupati, ya oke. Wakil, ya enggak ada masalah. Jadi saya yang penting bisa memberi manfaat dan ikut hadir membangun negara. Nah, kalau nanti ada kemungkinan tiga poros tadi, tiga pasang tadi, Pak Suyono lebih ke arah yang poros yang mana? Ini yang sudah komunikasi aktif itu ya PKP dan belukar kemungkinan nanti. Pak Suyono sudah sebelumnya sudah menjadi wakil bupati. Pasti sudah tahu persis persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Batang. Menurut Pak Suyono, apa yang harus dilanjutkan? Di Batang itu harus, yang harus ditangani adalah ruang-ruang meskipun di segala ruang atau di semua ruang, tapi ada ruang-ruang khusus saat ini harus menambah atau memberikan infrastruktur-infrastruktur baik untuk akses wisata atau akses ekonomi lainnya yang menuju di kawasan-kawasan industri. Karena itu bagian terpenting menurut saya dengan industri dan pariwisata itu adalah pasangan yang tidak bisa dibisahkan. orang penat bekerja akan pergi ke industri pariwisata setelah satu minggu bekerja atau satu bulan bekerja. Setidak-tidaknya orang bekerja itu tiga bulan sekali harus ada refresh untuk pergi ke wisata. dan infrastruktur lainnya yaitu pertanian karena di Batang itu kan kurang lebih 60 persen pertanian. Dan Alhamdulillah sekarang sudah masuk daerah yang dipandang strategis untuk industrialisasi kawasan. kalau hal-hal yang sudah dilakukan yang mungkin masih bisa diteruskan apa Pak? Yang perlu diteruskan itu ya menurut saya itu infrastruktur jalan Pak. Kalau jalan itu kan dibangun kadang rusak karena hal-hal yang tidak perlu kami sebut sehingga perawatan itu harus terus-menerus yang paling penting kami teruskan adalah mengawal kondusivitas agar para investor datang ke Kabupaten Batang itu merasa nyaman. Tidak terganggu. Tidak terganggu. Itu yang harus jaga keberkelanjutan karena akan berdampak pada ekonomi Kabupaten Batang. Yang saya meyakini bahwa Batang ke depan akan menjadi tujuan pencari kerja masyarakat sekitar Kabupaten Batang bahkan luar kota Kabupaten Batang. Baik, Batang termasuk berhasil ketika tadi punya kawasan industri dan investor masuk, tenaga kerja mendapat tempat tetapi juga banyak yang mengaluh mengenai dampak. Dampak adanya industri itu baik pada lingkungan maupun pada lingkungan sosial. apa yang Pak Yono lihat mengenai hal itu? kalau berdampak adanya industri itu kita tidak bisa memungkiri bahkan tidak bisa mengelak. Tapi kita harus cari solusi. Segala sesuatu itu pasti ada dampak dan pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah mencari solusi yang terbaik untuk masyarakatnya. berkaitan tentang dampak sosial ya terjadi. Tapi insya Allah bisa ditangani dengan baik sehingga tidak akan terjadi gap yang mengarah tentang konflik berkepanjangan atau bahkan konflik yang sifatnya chaos itu kayaknya tidak Pak. Di Batang itu enggak. Terima kasih telah menonton! Ada tokoh masyarakat di Batang yang mengatakan bahwa masyarakat Batang semakin pragmatis dalam program-program elektoral. Menurut Pak Yono seperti apa? Dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau kita boleh jujur tidak hanya di Batang menyeluruh. Sekarang itu hampir menyeluruh di Indonesia karena memang itu semacam kayak dipasarkan mas dipublikasikan dipublikasikan bahwa jabatan itu tidak seperti zaman dulu orang memilih siapa yang baik tapi memilih siapa yang tasnya tebal kan itu sehingga hasilnya kadang-kadang yang yang tidak kuat imannya yang melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan secara aturan perundang-undangan. Maka banyak kasus-kasus kepala daerah atau pejabat-pejabat yang masuk penjara karena tidak kuat imannya bahkan modalnya sudah terlalu tinggi. Sekarang kalau kita mau apa adanya misalkan Bupati itu apa adanya kalau dalam lima tahun itu paling banter ya enam miliar enam setengah miliar lah mas tapi kalau habisnya lima puluh miliar empat puluh miliar itu mau kembali dari mana tapi masyarakatnya tidak mau tahu itu yang penting kamu maju ya siapkan uang ini yang pusing kalau makanya orang baik belum tentu bisa jadi orang yang tidak baik bisa jadi karena membawa tas yang tebal semua itu menurut saya tidak di Batang saja baik terakhir Pak Yono apa yang ingin Bapak katakan kepada masyarakat Batang supaya tadi di dalam situasi yang semacam itu Pak Yono masih bisa tampil dan mendapat dukungan dan nanti kalau sudah waktunya pemilihan bisa dipilih ya tentu saya ingin menyampaikan ke masyarakat Batang mari kita berpikir jenih tentang masa depan kita masa depan anak-anak kita kita tambahkan SDM-nya sehingga dengan SDM tentu masyarakat cara berpikirnya akan berbeda pola berpikirnya akan berbeda pilihlah pemimpin yang punya karakter sesuai dengan kebutuhan masyarakat bukan pemimpin yang berkarakter sesuai keinginannya justru bertentangan dengan masyarakat yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat itu sendiri pilihlah sesuai hati nurani tapi berperdomanlah memilih sesuai dengan perdoman agama sehingga kita tidak akan nyasar kita tidak akan keliru dan pada akhirnya kita semua akan selamat baik dunia dan akhirat dan tentu memilih dengan cara yang baik yang dipilih dengan orang yang dianggap baik itu akan membawa dampak kesejahteraan di tengah masyarakat tanpa memikirkan kepentingan pemimpinnya tapi pemimpinnya akan berpikir tentang kebutuhan masyarakatnya itu terima kasih terima kasih Pak Suyono SIPM Sekretaris DPW Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Batang sudah meniatkan kembali untuk maju baik sebagai Bupati atau sebagai Wakil Bupati mudah-mudahan perjuangannya lancar dan jauh berhasil manfaatnya sebesar-besarnya untuk masyarakat Batang saya kira terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam sehat selalu untuk mas Dambang ya matahamun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati